Intro Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40 Ketika orang-orang farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang saduki itu bungkam berkumpulah mereka dan seorang dari mereka, seorang alitaurat bertanya untuk mencobai dia Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran warta kabar Sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara-saudari Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita Apakah hal ini mungkin terjadi Asumsi yang umum adalah Bahwa cinta harus datang begitu saja Bahwa cinta itu tumbuh secara organik dan tidak dapat dipaksakan Itu adalah kegilaan bukan cinta sejati Segala jenis cinta Untuk orang tua, pasangan, anak, atau teman Akan mencapai titik dimana cinta tidak lagi mudah Agar cinta itu sejati Cinta itu haruslah sebuah pilihan dan komitmen yang bebas Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita Membutuhkan komitmen waktu dan perhatian Segenap hati jiwa dan pikiranmu Terdengar agak ekstrim Bahkan agak berbahaya Dunia mengatakan bahwa mengasihi seseorang secara total Adalah sesuatu yang beresiko Bagaimana jika orang yang kita kasih menolak kita Atau mengecewakan kita Sehingga kita tidak memiliki apa-apa Dan dunia bahkan lebih takut lagi untuk mengasihi Tuhan secara total Yang bahkan tidak dapat dilihat Hal ini masuk akal Bagaimanapun juga Mengasihi secara total berarti percaya Bahwa kita akan menemukan kepuasan Dengan tidak mencari sendiri Tetapi dengan mencari pemenuhan dari orang lain Ungkapan lama yang hampir kelise Cinta tumbuh ketika cinta itu diberikan Sebenarnya tepat sekali dalam hal ini Saudara-saudari Cinta sejati membutuhkan lompatan iman Dan itulah yang membuat orang yang tidak percaya takut Banyak orang yang tidak masalah dengan pergi ke gereja sekali Atau menjadi sukarelawan untuk kegiatan amal dari waktu ke waktu Dan menggugahnya di Instagram Atau media sosial lainnya Mengasihi seperti itu tidak mengharuskan kita untuk melakukan lompatan apapun Perubahan yang pasti atau komitmen apapun Tetapi mengasihi Tuhan dengan segala sesuatu berarti Semua yang kita lakukan adalah untuk mengasihi dia Kita percaya bahwa dia akan menjaga kita Itulah kepahlawanan Itulah yang dimaksud dengan menjadi orang kudus Saudara-saudari Semoga dengan kasih kita kepada Allah Kita melakukan sesuatu yang kecil Untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus memberkati Dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Hari kita harus mencintainya Mari kita menghayatinya Terima kasih telah menonton!